Oke guys, kali ini saya akan menghasilkan tutorial cara untuk belajar Microsoft Word. Jadi, terutama yang kalian pahami yaitu adalah arti dan fungsi. Oke, bukan dalam arti Anda itu harus mempelajarinya, tetapi memahami. Di sebuah Microsoft Word itu ada banyak, yaitu ada Microsoft Excel, Microsoft Point, Word, sama. A, Microsoft, SOS. Nah, jadi, yang lebih penting diumum yaitu Microsoft Word. Ini dia guys. Ini, inilah bentuk Microsoft Word. Mungkin Anda katakan bagaimana caranya agar huruf yang Anda ketik itu besar. Contoh saya kasih contohnya A, B, C, D. Nah, ini dia guys. Nah, mungkin Anda katakan bagaimana caranya agar huruf yang lebih besar. Nah, setelah itu Anda block. Ya, ini dia. Di sini block semua sampai terakhir. Anda klik, ini dia guys. Ya, klik. Besar. Ya, terser Anda. Berapapun yang Anda mau. Nah, dan kedua, bagaimana caranya agar huruf ini bisa berubah. Bermacam-macam hurufnya guys. Di sini Anda pilih. Ini dia. Ya. Klik. Anda mungkin pilih Cambridge. Ya, di sini ada Kerbal, Lucida. Ya, Algiri. Banyak. Ya. Contohnya saya akan pilih ini dia. Nah. Nah, seperti itu. Cara ujub. Bagaimana caranya agar huruf ini. Ya. Menjadi tebal. Ya. Warnanya. Pilih aja ini. Ada B di atas. Ya. Untuk memberikan warna. Ini dia guys. Ya. Memberi warna hurufnya. Ya. Ini dia. Ya. Mantap. Oke guys. Seperti itu tutorialnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Agar YouTube ini. Channel ini tembus 1000 subscribe. Oke. Terima kasih. Salam sejahtera. Attack on click. Nah ya. Nah he 지금も Google. Nah look how Google. Yeah. Terima kasih.